Hai, saya Evi Sayono, kali ini saya mau share bagaimana cara membuat Bold Arabian Makeup Look Pertama-tama saya menggunakan toner dari Skintific Kemudian saya aplikasikan serum, Dark Spot Eraser Serum 377 dari Skintific juga Lalu saya tepuk-tepuk, baru kemudian saya mengambil moisturizer dari Skintific 5x Ceramid Barrier Repair Moisturized Gel dari Skintific Saya aplikasikan di wajah, kemudian saya tepuk-tepuk dengan lembut Selain di wajah, saya juga mengaplikasikan moisturizer ini di bagian leher sampai merata dan juga ditepuk-tepuk dengan lembut Ini caranya bebas ya, mau ditepuk, mau dipijat dari arah bawah ke atas, katanya untuk melawan gravity Setelah itu saya angin-anginkan sampai setengah kering Selanjutnya saya mengaplikasikan Power Stay Color Correcting Primer Primer ini saya ambil sedikit saja, kemudian diaplikasikan di seluruh wajah Baru kemudian dipijat atau ditepuk pelan-pelan Ini bebasnya yang mau ditepuk atau dipijat juga nggak apa-apa Setelah primer, diaplikasikan secara merata Saya kemudian mengambil cushion dari Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion Saya ambil cushionnya, satu tekanan gitu ya, kemudian diaplikasikan ke seluruh bagian wajah Ini ditepuk-tepuk saja atau didep-dep saja dengan lembut sampai merata cushionnya Ini saya menggunakan nomor N30 Natural Beige Selanjutnya saya mengambil liquid concealer dari Makeover Shadenya lupa, kayaknya Natural Beige Kemudian saya aplikasikan di bawah mata, di bagian tengah hidung memanjang Lalu di smiling line, dan juga di bagian-bagian lain yang terdapat noda hitam dan ingin saya tutupi Kemudian saya meratakan atau blend dengan jari tangan ya Cuma kalau teman-teman ada sponge juga boleh dengan menggunakan sponge Ini saya ratakan sampai semuanya merata Kemudian saya ambil contour sticknya Madam G, Madam G atau Madam G bacanya nih Ini contouring stick shadenya yang Moonlight Lalu saya aplikasikan di sisi bagian hidung ya, kiri dan kanan Lalu saya aplikasikan juga contour di bagian cuping hidung sedikit, di kiri dan kanan Lalu di bagian tulang pipi memanjang ke bawah Ini saya oles dua kali, baru kemudian nanti saya akan oles juga di bagian rahang Lakukan untuk kiri dan kanan ya, dari mulai dagu sampai ke rahang Lalu naik sampai tepat di bawah telinga Dengan shading ini harapannya itu hidung saya akan terlihat lebih lurus, lebih panjang, lebih mancung Kalau di bagian pipi dan rahang itu akan menciptakan ilusi seperti wajah kita tuh tirus dan panjang Saya juga meng-contour di bagian dahi sedikit untuk memberikan kesan atau ilusi bahwa dahinya sempit Selanjutnya masih menggunakan contour dan highlighter stick dari Madam G Saya mengaplikasikannya di bagian tengah hidung ya Jadi tadi dibingkai oleh contour warna coklat lalu tengahnya dikasih highlighter Ini akan memberikan ilusi bahwa hidung kita tuh panjang Selanjutnya semua bagian yang diberi contour dan juga highlight tadi di blend Ini saya menggunakan beauty blender sampai warnanya tersummer ya Jangan kenceng-kenceng, karena kalau kenceng-kenceng nanti base wajah kita tadi bisa keapus gitu ya Pelan-pelan aja, di-dap-dap atau di tepuk-tepuk Ini pada saat saya mau blend ternyata ini cuacanya agak panas sehingga mulai agak kering Jadi saya semprotkan beauty mist ya, spray dari Pixi Baru kemudian saya lanjutkan blendingnya Ketika blending ini mesti pelan-pelan hati-hati jangan sampai base riasan wajah kita itu terhapus Selanjutnya saya aplikasikan blush on Ini harusnya kalau untuk blush on dalam menggunakan warna yang lebih gelap Tapi karena nggak ada, ini saya menggunakan blush on dari Makeover Dengan shadenya Summer Twist Selanjutnya saya menutup blush on tadi dengan menggunakan loose powder Dari Revlon Touch and Glow Extra Moisturizing Face Powder Warnanya Natural Beige 049 Ini saya tepuk-tepuk saja halus Pertama di bawah mata, kemudian di atas tulang rahang Ini saya aplikasikan sedikit blush on di dagu ya Biar kelihatan lebih seger Baru saya lanjutkan dengan menggunakan loose powder lagi Lalu tepuk-tepuk hingga bedaknya semuanya merata Lalu saya lanjutkan dengan membuat alis Nah disclaimer aja ini bagian alis memang masih jadi PR buat saya ya Buat saya paling sulit makeup tuh bagian alis Yang pertama saya lakukan adalah Saya mengambil spoolie atau sikat alis Lalu menyikat alis ke arah atas di kiri dan kanan Menggunakan pensil alis Wardah Eye Expert warna hitam Saya kemudian mulai menggambar alis Tipis-tipis di bagian depan di dekat hidung Itu tipis aja Kalau di belakang baru boleh agak tebal Nggak apa-apa tipis di depan Karena nanti akan kita sikat dan jadinya akan rata Lalu rapikan lagi dengan menggunakan sponge pekas cushion tadi Lalu saya mengambil eyeshadow palette dari Makeover Shadenya Nudes Kemudian untuk membuat crisp Saya menggunakan warna coklat muda yang ada glitternya dikit Lalu di bagian ujung mata Membentuk wing ke arah atas Saya ambil warna yang paling gelap hitam Saya bingkai dulu Baru kemudian saya blend Dengan menggunakan kuas yang berbeda Yang agak tebal yang bulat Ini ngeblendnya dengan cara diputer-puter kuasnya ya Di bola matanya Sampai warnanya pudar Lalu kayak membentuk bayangan gitu Ini memberikan ilusi mata kita menjadi lebih besar, lebih lebar Selanjutnya saya akan memberikan highlight Tepat di bawah alis Dengan menggunakan warna coklat muda dengan sedikit glitter Lalu saya ambil eyeshadow The Nits Saya ambil highlight untuk eyeshadownya Lalu saya usapkan di bagian kelopak mata Jadi ada glitternya yang lebih terang Selanjutnya saya ambil liquid eyeliner dari Makeover Hyper Black Pertama saya membuat wingsnya dulu Seperti segitiga naik di ujung mata ya Lalu naik ke atas menguntuk segitiga runcing Lalu pelan-pelan bergeser ke depan ya Baru bergeser ke depan untuk mengisi Sampai ke bagian ujung mata di Tearduck Dekat air mata itu ya Selanjutnya saya ambil eyeliner bentuk pensil dari Pixi warna hitam Lalu saya membentuk eyeliner di bagian bawah mata Ini jangan semuanya 3 per 4 bagian saja Kita garis dengan pensil eyeliner warna hitam Nggak kelihatan di gambar Tapi di bagian ujung mata dekat air mata ya Tearduck Itu nanti saya aplikasikan highlighter warna glitter Selanjutnya saya mengambil mascara Lash Voluminous Paradise dari L'Oreal warna hitam Lalu saya mulai aplikasikan di bulu mata bagian atas dengan gerakan zigzag Setelah kedua bagian mata beres Saya ambil bedak compact powder Dari L'Oreal Photo Ready Natural Beige Baru saya aplikasikan di bawah mata Di atas tulang rahang Lalu diratakan sampai seluruh wajahnya rata bedaknya Jangan lupa juga memberikan bedak di bagian leher ya Agar tidak terlihat belang nantinya Saya mengambil blush on Kalau untuk blush on bagian luar bisa warna yang lebih muda ya Kemudian diaplikasikan di atas tulang pipi Sampai rata di blush on Setelah itu saya mengambil highlighter dari The Nits Palette Highlighternya saya sapukan tipis-tipis di atas tulang pipi Atau tepat di tulang pipi Dikit saja Setelah pipi kiri dan kanan diberikan highlighter Kemudian saya mengambil highlight sedikit Lalu saya sapukan highlighter di bagian tengah hidung Membentuk kayak tanda seru gitu Pas di bagian cundulan hidungnya Kasi tanda buletan Masih menggunakan highlighter dari The Nits Saya kemudian menyapukan sedikit highlight Di atas bibir dan juga di bawah dagu Baru saya mengambil lip liner Untuk menggarisi bibir Saya menggunakan makeover lip liner warna merah Saya memulai menggarisi bibir di bagian bawah bibir Agar lebih rata Karena bibir saya terbilang kecil Saya mau bibir yang terlihat lebih full, lebih besar Jadi saya menggambarnya tepat di garis bibir Lalu saya mengambil lipstick Givenchy Le Rouge Red Velvet Warnanya El Interdit Baik teman-teman selesai Jadi demikian Bold Arabian Look Khusus untuk mama-mama berusia 45 tahun ke atas Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa subscribe Klik tanda like Sampai jumpa di lain kesempatan Saya Evi Sayono Daaah